Sambal lokasinya, ya Allah Wira jangan FM dulu dong, anjing Sambal lokasinya, ya Allah Wira jangan FM dulu Ada piknik anak-anaknya Wow, Jelte, what is that? This is typical Dutch food Is this Sam, you're a vegetarian? Yes I think this is a great food Aba harus boleh Baru dua hari Jetlag ya? Jetlag Sama jetlag Tadi nyari pantai di Amsterdam Nyari pantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang Ini adalah rangkaian perjalanan saya di Bumi Eropa Bareng Mas Vira Normans ya Nah ini kita lagi ada di hostel teman-teman Dan hari ini rencananya kita akan pergi sedikit Keluar kota dari Amsterdam Kita mau ke daerah Lisee karena disana adalah tempat dimana taman bunga yang terkenal Taman bunga tulip yang ada di Belanda itu ada disana teman-teman Dan enaknya kalau kita tinggal di hostel itu kita bisa masak makanan kita sendiri teman-teman Jadi kalau kalian bawa bekal misalnya rendang atau beras atau nasi itu kalian bisa makan disini Dan kalian bisa menyimpan sisa makanan atau makanan yang belum mendekat itu di kulkas seperti ini teman-teman Nah ini tuh dinamain dan juga ditulisin tanggal check outnya biasanya Supaya nanti kalau kita sudah check out ternyata makanan masih ada disitu Jadi bisa dibersihkan oleh pengurusnya gitu teman-teman Yang paling penting kita bisa menghemat pengeluaran kita selama jalan-jalan di Eropa Menggigil berapa derajat Wir? Sekitar 7 derajat Kita lagi kedinginan Jadi ini hari kedua kita di Amsterdam Kemana kita Wir? We are going to Lise We are going to Lise Apa itu Lise? Lise is a.. I don't know.. Flower Sebenarnya.. Letaknya ada.. Apa.. Di.. Kulkenhof ya.. Ya ya.. Taman ya.. Nah taman itu adanya di Lise Nah Lise itu ada ke taman-taman bunga terus sekitarnya Kulkenhof itu kita bisa Kita sewa sepeda terus kita muter-muter disana Misalnya masuk ke Kulkenhof lumayan mahal Berapa? Sekitar berapa Wir kemarin? 20-an ya? Oke.. Hahaha.. Oh gue enggak digitar Hah? Kamu ngomongin Ini.. 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 Saya itu kedinginan banget teman-teman Padahal sudah pakai jaket itu double Terus.. Pakai penutup kepala Terus.. Tapi karena udaranya itu masih sekitar 6-7 derajat Dan angin itu buat rasa dingin banget teman-teman Dan ini kita sedang mau nunggu tram Untuk menuju ke stasiun sentral di Sotler Sloterdek Aduh.. Usah banget bacanya ya Jadi tulisannya itu Sloterdek teman-teman Nah ini kita mau kesana Terus rencananya kita tuh mau naik kereta lagi menuju ke Bandara Sipol Karena bis yang ke Lise itu nanti kita bisa naikin tuh dari depan Bandara Sipol teman-teman Jadi mari kita nikmati suasana kota Amsterdam yang lengang Tapi asik banget itu pada sepedaan Saya tuh jadi pengen ikut sepedaan di sana teman-teman Dan ini kalau kalian tuh beli turis pas atau e-money gitu teman-teman Kalian bisa pakai untuk transportasi masal seperti bis Seperti kereta ini Dan itu kita sudah gratis Jadi ini kemari kami beli itu 3 hari Nah rencananya kami memang akan ada di sini selama 3 hari Terus nanti kita akan melanjutkan ke negara sebelah Jadi mari kita jalan-jalan keliling Amsterdam Kita mau ke Lisee, mau ke Taman Bunga, ke Kenhof Di sampingnya ding, let's go Terima kasih Nah ini kita sudah sampai di stasiun Sloterdijk teman-teman Nah di sini tuh parkiran sepeda tuh banyak banget seperti ini Wah orang-orang Belanda nih sehat-sehat ya Bisa sepedaan tiap hari Kalau iklimnya adem kayak gini sih enak sepedan ya Kalau di tempat kita kan udah polusi panas Jadi agak-agak males kalau sepedan di jalan raya Dan ini kita sudah sampai di depan bandara Sipol lagi teman-teman Dan rencananya nanti kita akan naik bis dari depan bandara ini menuju ke Lisee Tempat dimana Taman Kekenhof berada Let's go Terus di auto ya bang ya Jadi hari ini kita mau ke Kekenhof Kesebelahnya nih, kesebelahnya Kita akan ke Kekenhof Tapi kita gak masuk Karena katanya sih anti mainstream Kata bak-bak di hostel Katanya lagi jelek Pokoknya belum ngembang Padahal siapa gak punya duit aja Belumnya Karena kami mahal 24 euro Ya Ya Ada kapal lewat Kayaknya kereta api Ternyata kapal Jalan ke belah Jalannya ke belahan Ada jembatan junggat junggit Ada jembatan junggat junggit Tari pas kapalnya datang, jembatannya naik dan ini kita sudah sampai di taman bunga kekenhof teman-teman dan untuk masuk kesini tuh tiketnya lumayan mahal ya jadi kalau kalian beli online itu biasanya lebih murah daripada kalau kita beli langsung di counter tiket dan kalau beli online itu juga ada pilihan misalnya teman-teman dari bandara Sipol tadi itu sudah include dengan tiket bis PP dari bandara menuju kesini dan balik lagi kenapa kedingin? coba komen, komen, komen ini healernya buat healernya ada yang kedinginan ini cerah loh matahari loh cerah banget loh jadi kita masuk dan karena trip ke Eropa ini on budget banget teman-teman jadi kami harus bisa mengatur pengeluaran supaya bisa pulang ke Indonesia lagi akhirnya kita memutuskan untuk tidak masuk ke kekenhof jadi rencananya kita akan jalan-jalan aja di sekililing taman bunga kekenhof ini hitung-hitung jalan-jalan gratis lah ya dan sehat pastinya salah satu alternatif jalan-jalan di Belanda selain ikut tur kita bisa jalan kayak keliling-keliling kekenhofnya ada di sana jadi kita tadi jalan muter nanti muter sana lagi bisa berhenti foto-foto belum semua mekar sih tulipnya jadi masih ada beberapa yang belum mekar oh my god 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 selamat menikmati 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 halo mas mau kemana hampir mas rumah saya mas tidak ada aja ya saya rumah sendiri jangan lupa cip ini yang di tempatnya yang di hutan pokoknya biar bawa-bawa gitu karena kayaknya udah pada mekar deh cari loh ya hal gini yo wassup kita sekarang nanti ga dikong gue ngeliatin itu dia bengkernapan Tidak nyata ada poon. Ya deh, kenap. Liatin. Akhirnya Tansilau. Terus banyak zebra-gebra, bisa lihat. Beli sendiri-sendiri. Untuk sampai ke lokasi ini, itu bisa kita temukan dari Sipol Airport. Di sana ada satu booth khusus yang melayani penjualan tiket dari Taman Bunga ini. Taman Bunga ini Taman Bunga ini Terima kasih, selamat menikmati. dan saya baru tahu ternyata orang-orang di Belanda ini kalau jam makan malamnya itu masih matahari masih ada kayak gini teman-teman dan setelah makan malam kami diajak jalan-jalan untuk keliling-keliling melihat-lihat ada apa aja di Amsterdam ini jadi mari kita let's go saya pulang saya pulang saya pulang saya pulang seperti itu saya pulang selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Tadinya kita di Yang panas banget Terima kasih 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 Malam ini rasanya capek banget teman-teman Karena tadi kita sudah keliling ke taman yang ada di Kekkenhof Terus jalan kaki juga keliling ke beberapa tempat yang ada di Amsterdam ini teman-teman Dan ya mungkin video kali ini saya akhiri disini Terima kasih buat teman-teman sudah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton